Komite Internasional Palang Merah atau ICRC kembali menggelar operasi katarak gratis. Kali ini berlokasi di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Laratungka, Flores Timur. Operasi katarak ini tentu saja mendapat tungguan penuh dari pemerintah daerah setempat karena berkaitan dengan program pemerintah daerah. Anime masyarakat Laratungka sangat tinggi untuk melakukan operasi katarak, mengingat sampai saat ini belum ada dokter ahli mata di Kabupaten Flores Timur. Dalam kegiatan ini tercatat ada sebanyak 338 orang yang mendaftar, 150 orang telah dioperasi katarak, dan 36 orang dioperasi petrigium. Berlangsung selama 2 hari di Rumah Sakit Umum daerah Hendrikus Fernandes, operasi katarak ini diawali dengan screening dari pihak rumah sakit. Pasien yang lolos screening bisa melakukan operasi katarak, sedangkan yang tidak lolos screening dan membutuhkan bantuan pengelatan akan diberikan kacamata secara gratis. Terima kasih telah menonton!